Halo guys welcome back to my channel my brother kuya jumpa lagi nih sama saya siapa lagi kalau bukan John hitung di kesempatan yang berbahagia ini saya akan sharing solusi jikalau aplikasi cap card di laptop atau di notebook ataupun di PC kita itu lag ya atau lemot atau lelet gitu guys ya bagaimana cara mengatasinya dan ini tadi saya ngedit video agak nge-lag guys ya agak lemot agak lelet nah baiklah cara untuk mengatasi biar cap card bisa digunakan di laptop atau di notebook atau di PC kita tanpa nge-lag caranya simple aja disini ada ini perhatikan ini guys ya ini garis S3 di sudut bagian kanan ini ya di area gambar video ini ini disini kita klik dulu ya kita klik nah ini bahasa Indonesia guys ya untuk aplikasi cap card ku ini nah disini pratinjau kualitas disini saya mengaktifkan atau bawaannya seperti ini guys ya prioritas kualitas prioritaskan resolusi layar nah kalau kita pilih yang bagian atas prioritaskan kelancaran pemutaran maksudnya kalau kita pilih yang bagian atas ini ini memprioritaskan kelancaran pada pemutaran ini tidak mempengaruhi hasilnya ketika ini di ekspor ya oke kita pilih bagian atas itu lalu kita ke menu dan disini kita ke pengaturan lalu disini kita aktifkan proxy ya kita ke kinerja lalu ini mode proxy diaktifkan secara default saat proyek baru dibuat ini kita aktifkan lalu kita simpan ini sama sekali tidak mempengaruhi pada hasil oke kita simpan lalu teman-teman bisa klik di bagian video ini lalu disini kita ubah ya ini kita ubah atau modify kita ubah nah disini kinerjanya oke proxy nya sudah diaktifkan resolusinya kan 720p ini kita ganti ke 540p tidak mempengaruhi hasil jadi ketika aplikasi CapCut ini dioperasikan atau dipakai ini bisa lancar guys ya nah dengan saya mengatur yang tadi itu CapCut di laptop saya menjadi lancar lagi oke buat teman-teman yang belum coba silahkan dicoba saja semoga bermanfaat semoga CapCut di laptop atau di notebook atau di PC teman-teman bisa lancar kembali intinya pas di ekspor itu tidak mempengaruhi pada hasil ya hasilnya tetap akan bagus guys ya oke dengan proxy yang kita ubah tadi itu tidak mempengaruhi hasilnya demikian semoga bermanfaat saya Jon hitung see you the next video my brother ku